Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di spot area channel yang akan membagikan berbagai macam tutorial yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua Oke, di video tutorial kali ini aku akan membagikan tutorial cara untuk menyimpan file yang ada di google drive Sebelumnya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari berbagai macam tutorial yang ada di channel ini Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya Silahkan teman-teman masuk aja ke aplikasi google drive-nya Dan buat teman-teman yang belum memiliki aplikasinya bisa menginstallnya di playstore ya Nah, disini teman-teman bisa menyimpan file teman-teman dalam bentuk foto atau video ataupun yang lainnya ke galeri hp kita Ataupun ke penyimpanan internal dari hp kita sendiri Oke, disini aku akan coba menyimpan yang ini ya teman-teman Oke, silahkan teman-teman pilih titik 3 ini Lalu teman-teman scroll ke bawah dan silahkan teman-teman pilih download Nah, jadi otomatis file tadi akan tersimpan di penyimpanan internal hp kita Oke, untuk menyimpan file dalam bentuk pdf ataupun foto bisa menggunakan cara yang tadi ya teman-teman Oke, sekian video tutorial dari aku untuk kali ini Buat yang sudah nonton, terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya